selamat menikmati yang namanya DIY do it yourself dan crowdfunding atau gofunding sepertinya ini bisa jadi sebuah masalah besar di Indonesia ketika sebuah band oke mari kita tunjukkan sebentar ya ini dia kalau anda bisa baca oke sekarang saya baca disini as a legendary punk rock band since 1992 turtle junior has been actively fighting against the authoritarian new order regime in Indonesia next month in juni in june turtle junior will start with the european tour 2024 the band is now looking for sponsor and donation we really need your help to cover the expense during our tour you can donate now by paypal bank transfer or go fund me thank you and much respect people are resistant paypal account bubun abdul rohman nugraha bointarjr at gmail.com bank transfer bca under the name bubun abdul rohman nugraha sepertinya ini menjadi sebuah fenomena besar di Indonesia ketika pang bentang yang ingin membuktikan atau menunjukkan mimpi-mimpinya atau membuktikan mimpi-mimpinya ya jangan salah orang Indonesia itu bangsa saya negara saya juga orangnya masih termasuk terjajah oleh diri sendiri oleh bangsa sendiri mereka pikir bisa berangkat ke luar negeri itu saya kasih contoh dulu ya kemarin band yang namanya poise of bacopet atau po po poise of bullshit akolidnya saya bilang itu karena dia mau berangkat ke pas berangkat ke Eropa eh ternyata mau hutang nah ini ada band dari Indonesia yang ingin berangkat ke luar negeri dan ingin meminta bantuan dari bangsanya sendiri tanpa ada embel-embelan ngutang 400 juta orang manusia orang Indonesia itu kok gak ada yang mengerti bahwa itu sebuah kebanggaan buat kita untuk mampu berdiri secacar dengan bangsa-bangsa lain dan ketika band seperti POB berangkat ke luar negeri itu mereka satu menjual bangsa mereka menjelek-jelekkan negaranya salahnya Turtle Junior memang ada disini sedikit ada tentang new order nya saya mau kasih tau buat Turtle Junior atau band-band lain yang di Indonesia kebebasan negara kita itu termasuk sangat bagus loh yang namanya bermain musik jangan salah kalian ya kita itu bisa marah-marah kita itu bisa menentang sesuatu itu karena kita tidak tahu seharusnya kita bangga sebagai bangsa Indonesia ada band seperti ini yang berani ingin menjajal luar negeri karena mempunyai kemampuan bukan karena topeng monyet bukan karena menjual negara menjual agama ya harga tiket ke luar negeri itu gak murah loh ini mereka jujur apa adanya memang begitulah punk jangan salah memang begitulah punk itulah punk itulah semangatnya punk kalau di Indonesia kan banyaknya itu gaya-gayanya doang itu oh hamson hamson ini hamson sleep note sleep note ini mau datang ke sleep note nonton sleep note go fuck yourself kalian menghabiskan seperti mau seperti mau berangkat ke apa itu ke mecca itu naik haji kalian itu pergi bisa nonton sleep note foto-foto doang itu di dalam logonya kalian dukung kalian bayarin itu kalian memang salah waktu burger kill datang ke Australia ini saya yang memulai dari pertama memang saya bertanggung jawab saya merasa bertanggung jawab dan saya jujur-jujur saja memang saya dulu yang bayar visa asuransi union dan macam-macam lagi untuk band burger kill yang datang ke Indonesia ke Australia dua kali tahun 2009 sama 2010 satu mereka bermain big day out sound wave dan acara seperti itu mereka bisa datang ke Australia itu bukan masalah gampang itu bukan gampang mereka harus bayar bisa harus memiliki visa memiliki asuransi yang tidak murah sangat mahal kebetulan waktu itu ada saya mempunyai uang sedikit dan saya bantu memang mereka bayar tiket sendiri untuk pulang pergi tapi selama biaya disini dan biaya-biaya yang lain-lain saya semua yang menanggung saya jujur saja berapa orang waktu itu punya burger kill lima di band yang lain-lain yaitu adan jemi berapa orang hampir sepuluh kan jangan salah itu semuanya pakai visa mereka itu tidak datang ke sini sebagai turis terus bermain musik begitu manifestipal begitu enggak dong mereka di sini punya peraturan ya punya peraturan negara negara barat itu punya peraturan apalagi miskin sekarang kalian pikir Europa itu lagi kaya-kayanya atau lagi banyak duitnya enggak mereka itu goblok orang Europa ikut perang-perangan dengan Rusia Rusia mencekik mereka apalagi Prancis Inggris dan Jerman mereka itu gunung gini sekarang dengan NATO-nya itu biar kalian tahu ini bukan masalah politik termasuk mari berpolitik hanya satu saja kesalahan mereka di sini tentang New Order-nya itu enggak usah diceritakan lah enggak usah membuka ke aib-aib negara bangsa sendiri enggak ada gunanya tau juga kita bangsa kita itu sudah dari dulu diejek sudah dari dulu kita itu bangsa kita itu termasuk bangsa yang di nomor tiga kan jadi berhentilah menjajah bangsa sendiri berhentilah menjajah diri sendiri bantulah bangsamu banggalah memiliki bang seperti itu dan kalau enggak bisa membantu diam mulutmu itu jangan ngoceh di media posting-postingan itu demi sebuah percakapan karena kalian iri denki nah aku punya agama negara paling beragama eh irinya denkinya kurang ajar benar dong walaupun kalian teman-teman saya itu saya jujur saja langsung saya menyerang kalian itu terus kalian mau minta apa seperti POB mutang miliaran emang udah berapa album POB itu mereka jual emang yang ngundang mereka itu dari luar negeri siapa dibayarin berangkat ke luar negeri siapa coba band mana ada yang seperti itu kalian lucu-lucu sekali kalian itu kalian lucu kalau kalian mau tahu itu parkway drive itu band terbesar sekarang di hardcore itu di dunia itu itu di WAI baru pertama itu berangkat ke luar negeri seperti itu juga dibantu dengan teman-teman mereka satu komunitas mereka mimpinya mereka itu juga banyak seperti itu disini di luar negeri jadi sudah lah diam mulut-mulut kalian itu kalau tidak suka kalau tidak mau membantu kalau memang kalian tidak mau membantu jadi kalian malah menjelek-jelekkan mereka you got nothing nice to say don't say any fucking thing tahu artinya jika kamu tidak memiliki tidak mau mengatakan sesuatu yang baik tentang seseorang itu lebih baik diam mulutmu itu diam diam itu emas katanya kalau kesini silahkan diam kalau tidak bisa membantu kalian pikir bisa berangkat ke luar negeri itu murah bisa datang tour ke Australia itu ke Amerika itu ke Eropa itu murah mimpi 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 emang emang yang berangkat ke luar negeri kemarin itu seperti band-band yang mana aja lah jujur aja lah emang itu mereka itu diundang terus dibayarin apakah begitu tolong teraskan ke saya dulu tidak ada yang berangkat seperti yang kalian pikir itu jagung-gung kan woi POB dia berangkat ke luar negeri ke Eropa ke mana ke Amerika dibayar itunya gak ada itu ngutang itu seperti yang saya pertanyakan tadi emang udah jual berapa album coba lihat di Spotify duanya berapa dari Spotify coba lihat di iTunes emang udah berapa jualnya nothing kalian pikir kalau saya tidak tahu bantu kalau punya kalau memiliki jangan ngejelek-jelekkan mereka itu itu saudara kita sebangsa dan setanah air kalian berangkatkan ke luar negeri harusnya kalian dukung bukannya malah kalian mau terlantarkan di luar negeri emang udah ke luar negeri itu terus kalian iri karena mereka punya cita-cita punya keinginan untuk melakukannya emang jalan dari mana lagi supaya bisa untuk terus seperti itu emang kalian punya itu kan jadi mulut-mulut busuk buat teman-teman sebangsa dan setanah air diem ke mulut ngetot mulut-mulut jujur lah saya bicara mulut kalian itu kotor itu walau mulut saya kotor lebih kotor mulut kalian menjelek-jelekkan bangsa sendiri dan buat Turtle Junior bangga saya dukung dan jangan patah semangat atau bersedih dengan kenyataan ini saya Jason Huttagalum membela anda membela kalian semuanya dan banyak yang membela kalian dan buat mereka-mereka itu yang tidak suka dan yang menjelek-jelekkan kalian dan yang menkritik dan yang berapa-berapaan tentang kalian semua itu katakan ke mereka go fuck yourself Turtle Junior tidak peduli Turtle Junior tetap berjalan tetap maju dan tak akan merendah dan tak akan menangis karena kalian itu pang sejati pang Indonesia itu jujur siapa bilang pang Indonesia yang gak bagus go fuck yourself ya bantu negaramu itu bantu bangsamu itu kalau siapa bilang itu si Kennedy don't ask what your country do for you but ask what you do for your country seharusnya seperti itu semoga kita sama-sama mengerti sama-sama sadar bahwa apa yang dilakukan Turtle Junior itu sebuah sejarah loh wow how are you good good I'm just in the video the moment so I'll talk to you later okay bye-bye so begitulah mohon maaf buat teman-teman yang tidak punya uang ingin membantu dan merasa kecewa mohon maaf dan buat kalian yang tidak suka dengan video ini dan tidak suka dengan mereka go fuck yourself saya tidak peduli saya dukung Turtle Junior if you got nothing better to say if you got nothing nice to say don't say anything it's that simple very simple yes simple you like what I'm saying no problem you don't like what I'm saying go fuck yourself saya tidak akan peduli saya percaya bahwa Turtle Junior melakukannya dari dalam hati dari lubuk hati kalau kalian punya mimpi you want to dream you want to be somebody you want to dream you want to be a musician you want to dream you want to dream the world do it yourself you can't do it I will do it if you have to sell drugs I will sell the drugs if you have to kill someone I will kill someone I just want to get my dream so Turtle Junior we salute you Produk Sabatulok they say Nia by ACDC Produk Sabatulok we salute ya so them people that Indonesian band is crazy too that you guys Indonesian is good so believe in yourself do it do it do it oke terima kasih buat teman-teman yang mendengar dan menonton video clip ini jika anda merasa terganggu dengan apa yang saya katakan syukur anda perlu saya ganggu jika kalian tidak memiliki sesuatu yang bagus yang baik untuk dikatakan yang di ucapkan diem diem shut the fuck up kalau kamu bilang disini diem mulutmu ya i can say if you got nothing better to say if you got nothing nice to say shut the fuck up mereka tidak bilang khusus ke kamu bukan tapi buat teman-teman mereka keluarga mereka saya termasuk keluarga mereka satu bangsa satu tanah air Indonesia oke please subscribe and click like and share this video for everyone terima kasih banyak thank you very much sampai jumpa